Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fahidus Sabadi dosen program studi informatika Universitas PGRI Yogyakarta Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat peta sendiri menggunakan MyMap tanpa coding Nah tema kita kali ini adalah kita akan membuat peta pariwisata di Bantul Peta ini akan menyajikan berbagai informasi dan lokasi berbagai obyek wisata alam maupun budaya kuliner ya serta mungkin juga hotel-hotel yang ada di kawasan Kabupaten Bantul Oke langsung saja kita awali dengan membuka browser ya kemudian Anda bisa mengetikan Google My Maps Selanjutnya akan tampil pilihan ya Anda bisa pilih menu My Maps Nah disini akan tampil berbagai peta yang pernah Anda buat Selanjutnya untuk membuat peta baru Anda bisa mengklik tombol buat peta baru Kemudian klik tombol create Nah Anda akan diberikan peta baru Langkah berikutnya adalah menentukan judul peta Anda Jadi mengklik disini peta tanpa judul Anda bisa memberikan nama judul peta Anda Misalkan Pariwisata Bantu Anda juga bisa menambahkan deskripsi Misalkan Menyajikan Informasi Dan lokasi Objek Wisata Di Kabupaten Bantul yang menarik Lalu klik tombol simpan Setelah menentukan judul Kita dapat menambahkan lapisan-lapisan di dalam sebuah peta Tujuan membuat lapisan adalah Supaya peta kita lebih terstruktur dan terkategorisasi Anda bisa mengklik bagian tambahkan lapisan Nah disini Bisa beberapa Disini saya tambahkan Empat ya Empat Anda bisa mengkliknya berulang-ulang Kemudian untuk yang lapisan pertama Ini ada tulisan-tulisan tanpa judul Anda klik saja Nah nanti bisa Anda tambahkan Misalkan kategori atau lapisan pertama adalah Wisata Alam Kemudian klik tombol simpan Lakukan untuk lapisan yang kedua Klik lapisan tanpa judul Kemudian misalnya kategori kedua atau lapisan kedua adalah Wisata Budaya Klik tombol simpan Kemudian yang lapisan ketiga Misalkan Anda bisa menuliskan kuliner Kemudian ini saya tambahkan satu lagi Lapisan Misalkan Hotel ya atau penginapan Hotel dan penginapan Klik tombol simpan Nah di dalam membuat peta ini Bisa bentuknya banyak ya Ada yang berbentuk titik Kemudian ada berbentuk garis Ada yang berbentuk rute ya Atau arah perjalanan Nah Di sini kita bisa mencari dulu Oh ya ini tadi ada kelebihan ya Jadi kalau ada lapisan yang kelebihan Ini Anda bisa menghapusnya Klik Hapus lapisan ini Selanjutnya kita mau menambahkan obyek ya Obyek wisata ya Misalnya pantai parantiritis Anda bisa menulis misalnya pantai parantiritis Di sini Anda bisa menandai satu tempat Atau juga bisa menyatakannya dalam sebuah area Di sini saya memilih untuk menandainya sebagai sebuah area Ya Anda bisa mengklik Ini Ya menggambar garis gitu ya Jadi Nah di sini Anda bisa menambahkan Tambahkan garis atau bentuk Nah area-area yang menjadi kawasan itu bisa kita tandai Misalnya seperti ini Jadi Anda juga bisa Menzoom in gitu ya Untuk daerah pantainya Misalnya Kita dapat membuat sebuah kurva ya Menggunakan garis Anda bisa mengklik Icon ini Dengan memilih tambahkan garis atau bentuk Nah nanti kita bisa menandai area yang mana saja menjadi Batas-batas dari wilayah atau area tertentu Ini hanya contoh ya Jadi kita hanya mencontohkan saja Nah misalkan area-nya seperti ini Karena suatu lokasi bisa saja tidak hanya berupa Apa namanya Satu titik ya Tetapi merupakan bisa juga area karena wilayahnya luas Jadi di sini saya contohkan dalam bentuk Poligon ya atau kurva Di sini bisa kita tulis Pantai Parang Kritis Oke selanjutnya Anda bisa memberikan deskripsi Misalnya ya Pantai yang Ikonik gitu ya Pantai yang ikonik Dengan pemandangan matahari terbenam yang memukau Dan berbagai aktivitas Seperti para layang Serta naik andong di sepanjang pantai Misalnya Anda bisa menambahkan deskripsi seperti itu Nah di sini akan tampil Gambarnya Kemudian untuk ikonnya Ini bisa Anda ganti juga Atau warnanya ya Ini juga bisa Anda ganti Saya pilih warna hijau gitu misalkan ya Untuk area-nya Anda bisa menambahkan foto juga ya Misalnya Anda bisa searching juga Atau Anda punya koleksi fotonya gitu ya Klik Google gambar Kemudian Tinggal Anda telusuri Misalkan Pantai Parang Tritis Anda juga bisa mempersiapkan gambar-gambar Anda sendiri ya Jadi tidak harus searching gitu Jadi kalau misalnya tidak punya gambarnya Anda bisa searching gitu Nah nanti misalnya pilih salah satu gambar yang Anda sukai Misalnya saya pilih yang ini Nah kemudian klik tombol sisipkan Kemudian bisa disimpan Jadi bisa ditambahkan gambar gitu ya Atau bisa juga video YouTube gitu ya Jadi Anda bisa tambahkan juga Nanti searching juga Pantai Barang Tritis Sudah bisa menambahkan nanti pilih sisipkan Nah jadi Gambarnya bisa banyak ya Bisa video Bisa Gambar juga Jadi Akan sangat menarik Kemudian Misalnya Anda Menambahkan Misalnya Buah selarong Misalnya Tambah lagi gitu ya Buah Selarong Nah disini ada pilihan Anda bisa mengklik Klik aja Tambah Plus gitu ya Memilih gitu ya Kemudian Kasih gambar juga boleh Atau dari YouTube aja Goa Selarong Nah ini mungkin bisa pilih salah satu gambar Kemudian pilih sisipkan Nanti bisa ditambahkan juga Deskripsi ya Misalnya Sebuah Goa Yang juga merupakan situs sejarah Terletak di lingkungan alam yang indah Dengan suasana hutan tropis Misalkan ya Nanti kemudian Anda bisa Klik Sifat Jadi Sebegitu Jadi Nah Lakukan untuk yang lain-lain juga ya Misalnya untuk wisata budaya Oke Disini kita juga bisa Mengganti Iconnya Icon gambarnya Jadi warnanya juga sama Seperti ini Ada icon gambarnya Saya ganti hijau gitu ya Kemudian Kemudian iconnya bisa kita ganti Ada gua enggak ya Gua Enggak ada ya Bisata aja deh Bisata Nah Tau Aklam gitu ya Nah ini ada macam-macam jadi temen-temen bisa searching itu atau langsung pilih icon yang dikendaki Nah ini misalkan klik ok Nah ini gambarnya gitu ya Gua selera Jadi nanti ada video youtube nya Untuk wisata budaya misalnya ya Anda juga bisa menambahkannya ya Untuk wisata budaya alam Jadi misalkan Untuk wisata alamnya Desa wisata kasungan misalnya Karena ini satu desa mungkin sebaiknya menggunakan Poligon juga Oke Nah ini ada desa wisata kasungan Biasanya kan hanya akan diberi titik Nah tapi temen-temen boleh menambahkan Apa namanya Sendiri wilayahnya ya Jadi misalnya tambahkan peta ini mungkin daerah sekitar sini gitu ya Jadi ini saya gambarkan Contoh aja ini karena satu desa gitu ya Batas-batas administrasinya Nah Sini bisa ditulis Desa wisata Kasungan Desa wisata kasungan Nanti kemudian diberi Deskripsi Oh iya tadi Posisinya saya di wisata alam ya Jadi seharusnya tadi di klik dulu baru menambahkan Di sini Anda bisa geser ya Jadi walaupun salah tempat Anda bisa Menggesernya gitu ya Kemudian untuk warnanya bisa Anda ganti juga Misalnya warna Karena ini budaya saya kasih warna orange aja Untuk membedakan jadi yang Apa namanya Wisata alam itu hijau Yang wisata budaya misalnya kuning gitu ya Supaya membedakan ikon satu dengan ikon untuk layer yang lain gitu Nah Kemudian misalkan Candi Banyu Nibo Misalnya Misalnya Cicin lagi Candi Banyu Nibo Misalnya gitu ya Nah Nah disini kalau Anda hanya mau menganggapnya sebagai satu tempat aja Juga gak apa-apa Ini bisa Anda tambahkan gitu ya Disini Nah disini kita ganti warnanya menjadi orange supaya sama gitu ya untuk satu layer sebaiknya warnanya sama Boleh ditambahkan foto atau gambar Foto dari Google gambar aja ya Candi Banyu Nibo Ini ada gambarnya mungkin yang mana yang bener nih ya Teman boleh memilih yang sesuai Nah saya pilih yang ini Kemudian klik sisipkan Teman-teman juga bisa Menambahkan deskripsi Misalnya ya Deskripsi Misalnya sebuah candi kecil yang Berada di persawahan Tempat ini menunggalkan suasana alam pedesaan yang tenang Serta peninggalan sejarah agama muda yang menarik untuk dipelajari Misalnya seperti itu tulisannya ya Nanti Anda bisa klik simpan Nah untuk ikonnya juga sebenarnya bisa diganti ya Jadi ikon selengkapnya ini boleh diklik Nah kita coba aja ada candi enggak Kalau enggak ada Religi misalnya ya Karena candi itu adalah objek wisata religi Nah untuk agama buddha yang mana ya Ya udah ini Bahaya ini ada buddha Klik oke misalnya ya Nanti akan ada ikonnya begitu ya Jadi teman-teman bisa searching juga Oke selanjutnya misalkan Objek wisata kuliner ya Tempat-tempat kuliner yang terkenal di Bantul ya Apa aja misalnya ya Misalnya gudeg manggar ya Atau sate kelata ya Begini ya sate kelata yang terkenal ya Sate kelata Kelata pak pong misalnya ya Terkenal sekali Nah ini sate kelata Nanti anda bisa tambahkan ke peta Klik tambahkan ke peta Di sini Bisa ditambahkan gambar Atau video ya Misalnya ini video aja ya Di sini sate kelata Pak pong misalnya Nah ini Searching ya Kemudian pilih salah satu videonya Kemudian klik sisipkan Anda juga bisa Memberikan deskripsi Misalnya ya Sate kambingnya dibakar Dengan bumbu Sederhana Hanya garam Dari merica Lalu ditusuk dengan jeruji besi Teksturnya empuk Dan rasanya gurih Misalnya seperti itu ya Sate kelata terkenal Dan dapat ditemukan Di daerah jejeran bantul Jadi memang Sate ini khas gitu ya Khas bantul Nah misalnya simpan Oke Kemudian Nanti Untuk hotel Misalnya ya Jadi jangan lupa Klik layarnya dulu Hotel yang terkenal Di bantul Itu apa ya Oke Searching dulu aja ya Hotel bantul Hotel bantul Ini anda bisa Pilih salah satu ya Hotel bandungan Nakula Sadewa Misalnya ya Ini semarang Sebentar ya Hotel di bantul Itu apa sih Hotel Bantul Ini misalnya hotel Sumarto Ini ada di Nanti tinggal ditambahkan Petanya Kalau mau dikasih foto Boleh Hotel Hotel Sumarto Tidak ada ya Hotel Ini agak susah juga Kalau cari gambarnya Hotel Sebentar Google gambar Hotel Sumarto Ini keluarnya Ini ada deh Cuma contoh ya Teman-teman Ya Mungkin kurang terkenal Hotel bantul Mungkin bisa pilih Salah satunya Oke klik Simpan Jadi seperti itu Nah untuk Publikasinya Itu sangat mudah ya Tinggal anda klik Bagikan Nanti Anda bisa Memilih Sisi apapun Yang bisa Memilih Sisi link ini Dapat melihat Teman-teman Nanti bisa copy Juga ya Linknya Nanti Kalau mau di share Ke orang lain Nah teman-teman Sebenarnya Bisa juga Melihat hasilnya Dengan mengklik Pratinjau Sebelum Sebenarnya Di share Ke orang lain Oke Inilah contohnya Jadi Misalnya Gua Selarong Ini ada Videonya Bisa ditonton Ada gambarnya Juga Ya Jadi Seperti itu Mungkin Itu saja Terkait Bagaimana Membuat Petah Menggunakan Google My Semoga Bermanfaat Salam Sehat Selalu Selamat Belajar Dan Berbagi Saya Fahir Sabadi Mengucapkan Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih